Intro Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai Fitur trailing stop yang sangat Powerful dan berguna bagi diri saya Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya Nah disini adalah Sekuritas dari MNC Atau Monscient Trade Nah ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat Powerful menurut saya guys Nah ini bacanya gimana Yaitu saham HDIT itu akan terjual Otomatis saat dia turun 1% ya dari harga Tertinggi nah itu langsung otomatis Jadi mas teman-teman kalau misalnya BSJP Beli sore paginya langsung mas bro Set seperti ini mas bro gak usah pantengin Di awal market dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi Biasanya kalau sahamnya loncat Itu langsung kejual guys ya bagi teman-teman Yang pengen buka Akun MNC Securities mas bro bisa kontak Saya aja kontaknya ada di deskripsi dan Promo kali ini itu gak ada Minimal deposit Assalamualaikum mas bro Kembali lagi kita di Fajar Deli Dan kali ini kita akan ngobrol saat Tui pagi-pagi guys Jam 6 lebih 19 menit Kita akan ngobrol tentang Fundamental, Teknikal, dan Bandarmologi Nah teman-teman masuk tim mana nih? Tim Fundamentalis Atau Tim Teknikal Atau Tim Bandarmologi Analisis Nah semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya Dan ada kemarin itu kita ngobrol-ngobrol ya Atau Tim Bandarmologi gitu ya Jadi dia bilang gini Kalau walaupun perusahaan itu fundamentalnya bagus Profitnya naik misalnya Kalau Bandar mau guyur ya guyur aja Walaupun teknikalnya bagus Bentuk Golden Cross Kalau Bandar mau guyur ya guyur aja Dia ngomongnya mondor-mondor-mondor Terus seperti itu Jadi kalau Bandar guyur ya udah guyur aja Seperti itu ya Terus Saya juga pernah denger dari Tim Teknikal Yang pakai Teknikal tiap hari gitu ya Dia bilang seperti ini Semua hal yang terjadi di bursa Itu terpresentasikan Atau terimplementasikan Atau tercermin di candlestick Ya itu memang masuk akal guys Karena setiap kita enter Kita buy Kita sell Itu tercermin di candlestick Jadi Candlestick itu adalah sesuatu hal yang real Seperti itu katanya Dan itu masuk akal juga Terus Saya juga Pernah ngobrol sama Tim Fundamental Dan dia beli saham fundamentalnya yang bagus Ya seperti ini ya Pergerakan harga saham Ya Dalam jangka panjang Itu 100% dipengaruhi oleh kinerja perusahaan Kalau kinerjanya bagus Naik terus Kalau kinerjanya celek Turun terus Dalam jangka panjang Katanya seperti itu Dan masuk akal juga Semuanya masuk akal di otak saya gitu ya Terus mana yang lebih bagus Nah itu yang jadi pertanyaan Nah Mana yang lebih bagus Tapi setelah saya cerna Belakangan ini Ternyata guys ya Ternyata kesimpulan yang saya dapat Bandarmologi Teknikal Dan fundamental Itu semuanya saling terhubung loh Saling terhubung Kalau menurut saya Ngapain belajar satu-satu Pengen fokus fundamental tok Pengen fokus bandarmologi tok Pengen fokus teknikal tok Ngapain satu-satu Ya Coba Belajari Pelajari semuanya Dan digabung jadi satu Karena semuanya itu terhubung Jadi satu guys Ya benar apa yang tadi Dibilang orang teknikal ya Semua yang Hal yang terjadi di bursa Itu terpresentasikan Di teknikal analisis Seperti itu Terus Apa namanya Saat Misalnya bandar itu Guyur Sudah kelihatan Di candle-nya kan Di candle-nya ARB Oh bandar guyur Seperti itu ya Terus kalau kita lihat Saham Misalnya saham BCA gitu ya Dari tahun 2010 Sampai sekarang Sahamnya naik terus Itu kenapa Itu dijelasin dari Analisa fundamental Ya karena perusahaannya Tumbuh terus Naik terus lah Banyak equity-nya Naik terus Nah itu Hanya bisa dijelasin Di fundamental analisis Kalau bandar meluangin kan Nggak bisa Karena bandar meluangin Naik Beli jual Beli jual Tapi kan Dilihat Chartnya dari Jangka panjang Itu naik terus Nah Bilang chart ya Nah Kenapa Mas Bro bisa tahu Perusahaan BCA itu Naik terus Ya karena lihat candle Lihat chart Iya kan Dari tahun 2010 Kita lihat chartnya Jadi semuanya itu terhubung guys Terhubung jadi satu Nah Kita tinggal Apa namanya Apa namanya Sorry Teknik-teknik itu Itu tinggal Mas Bro itu Apa namanya Mau menerapkannya Di trader Trader yang Kategori apa Nah karena disini ada trader Trader jangka pendek Trader jangka menengah Dan trader jangka panjang Ya Kalau trader jangka panjang Ya tentunya Mas Bro harus belajar Fundamental yang paling utama Tentunya ya Kalau kita ngomong Trader jangka panjang Kan investor Kalau investor kan Harus memilih Saham yang fundamental Bagus Untuk memastikan Saham itu naik Sampai tinggi Terus kalau kita Hanya istilahnya itu Sculper Nah kalau Sculper Mas Bro Ngelihatin apa Kalau Sculper Bitover Bitover dan teknikal Misalnya Chart 3 menit Chart 4 menit Chart 5 menit Chart 15 menit Seperti itu kan yang dilihat Sama bitover Bitovernya Bitnya lebih tebal Daripada over Kalau mau scalping ya Terus chart patternnya Juga bagus Misalnya ada diversion Ya Chart 5 menitnya Seperti itu Baru Mas Bro memutuskan Untuk entry Jadi kalau jangka Sculper ya Yang dilihat apa Bitover Dan Teknikal Nggak lihat fundamental Nggak lihat kan Terus Apa namanya Kalau misalnya ODT Atau swing ODT atau swing Mas Bro lihat Bandarmologi Oh ini BK mulai Akum dikit-dikit Nah Ya Akum dikit-dikit Nah kita mulai Bareng akum Ikut Karena kalau sekarang Bandarmologi kan bisa Dilihatnya sore doang Jadi kita Apa namanya Pelan-pelan Ngikutin seperti itu Tergantung Apa namanya Mas Bro Mau jadi trader Yang jangka waktunya Itu gimana Nah Jadi Tapi Mas Bro Perlu pahami disini guys Perlu pahami disini Kalau Mas Bro Apa namanya Belajar Misalnya Mas Bro Trader Atau swing trader Tapi Mas Bro itu Belajar fundamental juga Itu akan nambah Ketenangan loh Nambah ketenangan Jadi istilahnya Kalau misalnya Saham itu Saham itu Beli Terus kita dibawa turun Tapi kalau fundamentalnya Bagus Profitnya terus naik Kan jangka panjangnya Naik Jadi kita bisa Apa namanya Ngehold tuh Bisa dengan tenang Dan ini juga Kita selanjutnya Akan bahas tentang Bandar Melogi juga Bandar Melogi disini Tentang bandar tentunya Nah bandar naikin saham Kalau tadi orang Bandar Melogi bilang gini ya Mau Perusahaan itu bagus Mau perusahaan itu jelek Kalau bandarnya Mau naikin Ya naikin aja Seperti itu ya Mungkin teman-teman Bandar Melogi Yang gak Yang gak lihat fundamental Pasti ngomongnya seperti itu Dan memang benar Memang benar seperti itu Tapi Mas Bud perlu pahami disini Bandar Yang disebut bandar Itu kan orang yang Punya banyak duit Betul ya Bandar itu yang punya duit Teratusan M Atau triliunan Seperti itu Itu bandar Apakah orang Yang punya duit Teratusan miliar Itu orang bodoh Nah saya Saya akan balik bertanya Ketemu teman-teman Harusnya gak ya Orang yang punya duit Teratusan miliar Harusnya bukan orang bodoh Pasti orang pintar Pasti orang pintar Orang punya duit Teratusan miliar Yang dia menggerakkan emiten Ratusan miliar Dia punya duit Teratusan miliar Itu bukan orang bodoh Pasti orang pintar Dan kalau orang pintar Itu pasti dia beli saham Ya beli saham Itu Apa namanya Enggak ngawur Dia pasti ada strategi Dari awalnya Sebelum ngehaka Itu pasti udah punya planning Planning strategi Dan saya yakin Seratus persen Ya bandar Yang ngehaka saham Itu dia pasti paham Perusahaan itu apa Bergerak di bidang apa Prospeknya gimana Dimana saya akan datang Itu pasti dia paham Gak mungkin enggak Orang yang punya duit Teratusan M itu Udah punya tim biasanya Dan ada pasti tim Yang ngomong Oh ini perusahaan ini Kedepannya pasti bagus Pasti dia akan ngomong Seperti itu Jadi Akan sangat berbeda guys Ya Apa namanya Planningnya Mas Pro Coba deh Mas Pro Apa namanya Berpikir sebagai Seorang bandar Yang punya duit Teratusan Miliar Seperti itu Kalau misalnya Saham itu Fundamentalnya bagus Ya Fundamentalnya bagus Ya Tau dia fundamentalnya bagus Dia pasti pengen Kalau dia bandarin Perusahaan itu Dia pasti pengen Apa namanya Untung yang kontinu Ya walaupun dia Enggak Enggak nyari dividen ya Bandarnya itu Dia pasti akan dapat Pengen dapet Untung yang kontinu Karena Dia pasti tahu Perusahaan yang bagus itu Arahnya akan terus naik Walaupun dia bentuk gelombang Seperti itu Tapi kan bentuk Higher high terus Nah pasti gitu Dia beli Jual di atas Terus turun Ya Dia akumulasi lagi Naik lagi Jual lagi Seperti itu Dia akan terus Seperti itu Sampai Apa namanya Fundamentalnya itu Jadi jelek Nah seperti itu ya Sampai Atau sampai Kemahalan Harganya Trader Trader Atau Trader Trader Pasti seperti itu Guys Jadi Planning bandarnya Pasti kayak gitu Tapi Kalau misalnya Seorang bandar Itu ngehaka Saham yang Fundamentalnya jelek Saham yang Fundamentalnya jelek Misalnya Equity nya minus Terus Rugi terus Perusahaan nya Sudah Sudah dapat Notasi-notasi khusus ya Tanda-tanda seru itu Nah Memang Kalau misalnya Perusahaan busuk Seperti itu Kalau bandar Mau hk Ya hk Naik aja Tapi Planning nya Pasti beda Masa iya Ada orang yang punya duit Banyak Yang orang Kayak gitu ya Bandar punya 200an Itu goblok Mau ngehk Saham Terus Saham nya itu Mau di listing Atau mau bangkrut Tadi dia ngehk Mau nyimpen Kan gak mungkin guys Gaknya Mas perlu pahami Di sini ya Kinerja orang gitu ya Saat dia ngehk Saham jelek Itu pasti Dalam waktu singkat Dia pasti pengen jual lagi Gak mungkin mau nyimpen Kecuali kalau ada bandar Yang ngehk BBCA Yaudah simpen Bisa aja Pasti akan dijual lagi Nah Jadi Apa namanya Planning mereka gimana Kalau ngehk Perusahaan jelek Pengen kita-kita itu Teman-teman semua Ngehk di pucuk Ngehk barang dia Dia ngehk di bawah Saham nya naik Terus Terus naik Retail nya FOMO Ngehk terus Nah dia jualan Seperti itu Langsung mau distribusi Pasti dia tahu Perusahaan nya jelek Minus Prospek nya jelek Mungkin aja di listing Atau bangkrut Perusahaan nya Ya pasti bandarnya Pengen cepat keluar Tentunya ya Pengen cepat keluar Berbeda Kalau saham nya Fundamental nya bagus Ya Mungkin aja Dia akan terus skip Saham nya Diguyur dikit Beli lagi Naik lagi Diguyur dikit Beli lagi Jadi istilahnya Tetap Apa namanya Fundamental Teknikal Itu tetap Apa namanya Harus dipakai Karena Planning nya pasti beda Si bandar itu Kalau saham Fundamental Jadi gini Ini ada yang saya lupa Saham Atau emiten di bursa Saham Itu akan terus naik Itu apa alasannya Apa alasannya Sebenarnya bukan karena Fundamental nya bagus Kalau fundamental bagus Kan tidak langsung Ya yang menyebabkan Saham itu langsung naik Kenapa? Di HK Bener ya Jadi kalau Ada saat di Orderbook Saham nya naik itu kenapa? Di HK Di HK Itu Syarat saham naik Di HK Terus Syarat saham Terus naik Nah kalau naik doang kan di HK Terus naik Saratnya apa? Terus naik Saratnya itu adalah Dikip HK Simpan HK Simpan Ngumpulin Ngumpulin Seperti itu HK Simpan Itu kan terus naik sahamnya Karena Namanya Supply Demand Jadi Semakin langka barang kan Harganya semakin mahal Semakin naik Terus Terus Disimpan Beli simpan Beli simpan Jadi ada orang yang beli simpan Beli simpan itu harganya akan terus naik Terus naik Terus Kalau misalnya Ada orang yang beli simpan Beli simpan Beli simpan Bandar yang Ada bandar yang Beli 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 Cuma nyimpan Nyimpan Beli nyimpan Yang akan naikin sampai tinggi gitu ya Itu alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Pasti alasannya akan berhubungan dengan fundamental men Ya karena Masa oh iya orang yang Punya 200-200an juta itu goblok gitu ya Beli saham yang mau bangkrut Dan nyimpan saham yang mau bangkrut gitu ya Goblok gitu Gak mungkin men Gak mungkin Jadi saham yang naik terus itu Pasti harus fundamentalnya bagus Pasti harus fundamentalnya bagus Toh kalau misalnya Kalau misalnya Saham itu fundamentalnya jelek Dan udah overpriced gitu ya Overvalue Dinaikin terus ya Dinaikin terus Itu pasti ya Bandarnya itu yang udah banyak Pasti akan jual di atas Dan akan turun lagi Pasti men Pasti Saham yang fundamentalnya jelek Dan Apa namanya Udah overpriced gitu ya Udah terlalu mahal harganya Valuasinya Itu pasti akan balik lagi ke bawah Pasti Gak mungkin kayak BBCA Yang terus naik gitu ya Chartnya bentuk higher high terus itu Gak mungkin Ya pasti akan Set Blek Gitu loh Blek Balik lagi ke awal Pasti seperti itu Karena ya Ya bandarnya kan bukan orang bodoh Dia gak akan ngekip saham jelek Pasti udah untung ya Dijual Seperti itu men Ya contohnya apa Banyak Yufo Saham-saham Yufo Saham-saham Yufo Saham misalnya DMMX Arto Arto tuh sempet 20 ribu Sekarang tinggal 4 ribu Kenapa? Karena udah overpriced Balik lagi Kenapa Bank BCA gak bisa kayak Arto Bank BCA balik lagi deh Ke harga 400 atau 500 lagi Ya gak mungkin Ya kan BRI gak mungkin Telkom gak mungkin juga Seperti itu ya Beda Jadi Apa namanya Cara pengenanganannya itu beda Berdasarkan fundamental Jadi Kalau menurut saya Bandar juga melihat fundamental Seperti itu ya Ini mungkin curhatan pagi aja guys Ya ini buat teman-teman aja Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video berikutnya Dan sampai ketemu di video berikutnya dön� Jangan luk tangan Jangan luk tangan Tidak 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 Terima kasih.